Saudara, terkait dengan kasus ini, meski sampai dengan saat ini Viva tidak memberikan sanksi untuk Indonesia terkait dengan kasus tragedikan juruhan yang menewaskan 131 orang, pada 1 Oktober lalu, tapi Viva siap untuk membantu sepak bola Indonesia dengan membentuk tim transformasi yang berkantor di tanah air. Langkah aktif diambil pemerintah setelah tragedikan juruhan pecah 1 Oktober lalu. Anggota Komite Olimpiade Internasional yang juga Menteri BUMN, Erick Thohir, menemui Presiden Viva, Gianni Infantino, di Doha, Qatar, Rabu lalu. Sejauh ini, Indonesia lolos dari sanksi Federasi Sepak Bola Dunia Viva. Dari pertemuan itu, Viva siap membantu sepak bola Indonesia dengan menyiapkan tim transformasi. Bukan berarti Viva mendiamkan kejadian itu. Sebenarnya kalau dilihat dari suratnya yang kemarin sempat ditayangkan oleh Bapak Presiden, bahwa di situ jelas bahwa Viva memberikan alternatif selain mengsangsi. Jadi Viva tidak mensansi. Dimana ada lima poin yang harus dikerjakan bersama-sama. Dimana Viva bersama pemerintah, di situ jelas, itu kata-kata utamanya. Lalu ada AFC dan PSSI, akan membentuk yang namanya transformasi sepak bola Indonesia. Dimana Viva pun akan berkantor di Indonesia dalam masa transformasi itu. Soal perbaikan tata kelola sepak bola Indonesia, Viva akan dibantu pemerintah Indonesia. Pemerintah akan berkolaborasi dengan Viva, konferenasi sepak bola Asia AFC, untuk melakukan lima hal. Pertama, membangun standar keamanan seluruh stadion yang ada di Indonesia. Kedua, memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan oleh kepolisian, berdasarkan standar keamanan internasional. Ketiga, melakukan sosialisasi dan diskusi dengan klub-klub bola di Indonesia, termasuk perwakilan supporter, untuk mendapatkan saran dan masukan. Kempat, mengatur jadwal pertandingan yang memperhitungkan potensi risiko yang ada. Dan kelima, menghandirkan pendampingan dari para ahli di bidangnya. Pengamat sepak bola, Virzi Adrian Idris menilai, kolaborasi antara Viva, AFC, dan pemerintah Indonesia lebih berguna ketimbang hanya menjatuhkan sanksi. Virzi menegaskan, pemerintah harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki kualitas sepak bola dalam negeri. Agar Indonesia akhirnya bisa memenuhi potensi sepak bolanya, potensi sepak bola dari 250 juta lebih masyarakat yang sudah kangen akan suatu sepak bola, struktur sepak bola Indonesia yang benar-benar dijalankan dengan baik, yang benar-benar dijalankan tertata rapih dan profesional. Sebelumnya, pemerintah telah membentuk tim gabungan independen pencari fakta yang terdiri dari perwakilan pemerintah, organisasi profesi sepak bola, akademisi, pengamat, hingga media masa untuk mengusut kasus tragedi kanjuruhan hingga tuntas. Tim Liputan, Kompas TV